beta ingat waktu beta masih kecil itu beta usia sekitar 5 tahun beta di SBB Syarang Barat lahir dan besar di Tihulale waktu itu beta masih ya masih TK dan beta baru belajar kenal huruf-huruf beta ingat beta hari itu memang siang ada punya buku siang ada buku kayak macam buku-buku apa dongeng siang ada abjad untuk latihan-latihan membaca beta juga siang punya ya orang tua yang punya banyak koleksi buku beta Bapak bukan orang yang kaya waktu itu ya sampai sekarang juga bukan orang kaya beta Maman juga bukan orang kaya tapi beta punya bapak dan mama sejak kecil itu memang sudah ajak beta untuk membaca jadi latihan membaca dulu-dulu tuh beta ingat tuh dikatakan punya rumah itu dengan lampu pelita lampu pelita yang bikin dari botol-botol bekas minuman itu lalu dengan apa namanya kadang-kadang pakai sumbu-sumbunya itu bisa dari kos kaki ketemu pakai sumbu itu kasih sumbu kompor ketemu pakai itu latihan membaca karena listrik waktu itu belum ada dan ketemu latihan membaca itu pakai Alkitab jadi Alkitab itu satu-satunya buku yang pertama kali ajar beta tentang abjad A sampai Z jadi beta Maman dan Bapak ajar beta karena huruf-huruf itu lewat Alkitab itu dan dari situ setiap hari pelatihan membaca itu melalui Alkitab dari ayat ke ayat dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu beta masih ingat sampai sekarang beta juga ingat bahwa mulai sekolah itu juga beta bersyukur karena untung sekali beruntung pada zaman Presiden Soeharto meskipun demikian itu di Tihulale di sekolah dasar sudah ada perpustakaan di ada taman kanak-kanak ada perpustakaan dari situlah beta mengenal yang namanya buku-buku buku-buku buku buku-buku dongeng buku-buku cerpen dari situ beta senang membaca jadi setiap kali keluar istirahat orang bilang jam istirahat bel berbunyi beta karena sehingga ada punya uang untuk jajan di dulu itu ketemu jajan tuh ada SS yang satu 100-150 es manis dengan roti-roti bakar biasa ketemu makan tuh roti bakar es manis siram di roti bakar lalu makan itu 150 sebisa dapat itu tapi beta sih ada penguang untuk bisa beli es jadi setiap kali jam istirahat beta biasa bar main pindahkan tempat batu kecil cari niri di lubang-lubang tanah kalau sing beta di perpustakaan itu jadi beta punya salah satu tempat pelarian sebenarnya karena dulu karena juga malu karena siang ada pun tamang makan juga mau minta juga malu-malu jadi ya sudah pergi di perpustakaan dari situ beta baku dapat dengan buku-buku pas Indonesia ada dongeng-dongeng ada cerita-cerita ada puisi-puisi ya meski waktu itu beta belum tahu itu sebenarnya jenis sastra apa ini apa begitu-begitu penulisnya sapa-sapa masih ingat tapi kebanyakan lupa tapi beta sudah punya cater apa ya kita sudah jatuh cinta dengan dengan cerita-cerita itu nah dulu tuh ada biasanya tuh ada apa brand-brand susu yang jual susu itu ada dengan dongeng-dongeng jadi kalau ketemu beli yang dos besar itu ada dapat bonus cerita-cerita dongeng nah beta itu mati-matian sering kumpul uang tabung supaya bisa beli susu itu demi bisa dapat akan punya dongeng yang sekitar 10 sampai 12 lembar itu yang dia kecil-kecil saya kayak buku saku kecil-kecil lihat bergambar misalnya si kancil gitu itu beta paling dolo-dolo paling suka hanya karena apa karena ingin membaca cerita-cerita yang baru gitu itu beta sering bikin akan dolo-dolo dan dan beta jaga minta supaya buku-buku itu beta koleksi jadi nomor satu kalau beli susu yang minum susu itu tapi nomor satu kumpul dia punya cerita-cerita itu bikin beta sangat tertarik dengan dunia-dunia cerita dunia sastra lah nah beta teringat pada waktu sekolah SD di Tihulali juga beruntung karena ada guru-guru yang mengajarkan tentang pantun tentang puisi lama dan karena ada budaya-budaya berbalas pantun ada ketompong Tete namanya Tete Aca itu beta pun Tete Ani atau juga Sanang Pantun atau Pintar Pantun dan beta ingat pernah pergi tulis-tulis pantun di yang tua karena pantun itu juga bentuk puisi-puisi lama yang menurut beta sangat-sangat punya banyak nilai edukasi di dalamnya jika ada pantun untuk anak-anak sama boleh pemala sekolah ada pantun supaya malang orang tua ada pantun untuk ke apa namanya kejar atau punya impian jadi ada banyak pantun pantun yang punya makna yang baik nilai-nilai positif yang terdapat jadi teguran-teguran secara halus yang dibikin dalam pantun itu beta punya Tete Aca atau sekarang sudah sudah meninggal dan dari situ juga guru-guru juga ajarkan banyak tentang puisi-puisi beta kenal dengan puisi-puisi Sapardi juga dari buku-buku bahasa Indonesia buku-buku SD itu beta sangat suka biasa kalau buka tuh nomor satu langsung cari di halaman berapa ada cerpen ada dongeng kita lihat tuh cari ada apa namanya cerita-cerita tentang mitos-mitos begitu itu beta juga suka ada gurindam waktu itu gurindam 12 beta juga suka suka untuk baca jadi berusaha sebanyak mungkin mengoleksi tulisan tulisan bacaan-bacaan puisi-puisi Cairil Anwar, Dawes Rendra baca semua yang sebisanya beta dapatkan nah beta merasa bahwa sejak kecil literasi itu sangat penting belajar itu sangat penting dan pendidikan itu ya itu dia akan mempengaruhi ketemu punya kehidupan dalam jangka waktu yang panjang karena beta merasa bahwa beta ingin belajar sastra lebih jauh beta ingin belajar menemukan ya guru-guru bahasa yang lebih hebat lagi yang bisa ajarkan beta banyak hal yang menarik tentang sastra jadi beta putuskan untuk pergi ke Ambon beta pung bapak ya dan beta puan tua bawa beta ke Ambon nah di Ambon ini adalah petualangan yang baru karena pinggir di Ambon bukan berarti tinggal di mama dan bapak tau tapi merantau beta merantau di Ambon sejak beta lulus SD beta lulus SD beta tinggal yang beta punya mama sarani atau bilang mama baptis tau panggil-panggil mama ani beta tinggal yang beta punya mama ani di Ambon sejak lulus SD nah beta kesini puji Tuhan beta dapat di lolos di SMP Negeri 1 Ambon nah di SMP 1 beta punya jalan cerita lain tentang sastra ini terjadi jadi dulu-dulu tuh beta kalau mau pergi sekolah biasa beta dapat kuang jajan itu 500 jadi kalau 500 itu beta cuma bisa naik oto untuk pergi sampai di SMP 1 memang dekat dari Pule ke turun-turun jalan barus itu dari Jali itu 500 dari beta punya rumah tapi akan punggung wilayah yang rata tuh ada kalau pinggir turun-turun kalau pulang naik-naik jadi ada tanjakan dan itu kalau pulang lapar memang sainsara nah beta dapat di SMP 1 beta akhirnya karena kesusahan uang ya uang jajan sih cukup tuh kalau kalau istirahat jam istirahat beta sih bisa makan jadi harus cari jalan untuk hidup biasa kalau tertekan itu ide banyak eh sudah waktu itu terpikir untuk beta bagaimana caranya supaya beta bisa hasilkan uang disini lalu beta punya uang untuk ongkos pulang dan juga uang untuk jajan jadi karena dua itu nah sudah kebetulan beta pinggir di perpustakaan SMP 1 nah disana itu ada banyak buku dongeng jadi beta baca dongeng-dongeng nah dari dongeng-dongeng itu beta bikinlah dongeng sendiri waktu itu beta bikin dongeng beta tulis di kertas bekas-bekas dari kantor BPS jadi kertas-kertas yang sudah tidak terpakai beta punya bapak piara itu kerja di kantor statistik biasa kalau sore-sore bapakar kertas-kertas dari kantor nah kartas-kertas yang susing kita pakai itu beta minta untuk tulis beta punya dongeng nah untuk kasih ini kan masih terpakai lagi ya beta ambil beta tulislah dongeng jadi beta mau percobaan dulu beta tulis satu dongeng tapi karena sih ada uang juga untuk fotocopy tapi jadi beta misalnya mau jual 4 atau 3 beta harus salin jadi bikin satu bikin satu nah otomatis gambarnya kadang beda gambar beda itu kadang kita pakai minyak alapa jadi untuk jiplak biar mirip nah sudah beta mulai coba beta jual waktu itu kita punya dongeng dan dongeng itu laku waktu itu beta jual di beta teman-teman ada beberapa orang yang mau baca waktu itu beta ingat pertama kali itu SMP 5 nah sudah salah satunya beta pembaca itu namanya beta pertama James Rihata dia kalau nonton ini pasti dia kata awal lah sudah dia baca beta punya dongeng terus dia bilang mana episode lanjutan nah itu dongeng langsung habis ya beta rasa ini kayaknya menarik beta bikin cerita-cerita pendek yang ada episode dari episode-episode itu ya beta jual di kelas-kelas lain lagi beta cari langganan di kelas-kelas lain biar beta dapat keuntungan banyak nah beta jual di kelas-kelas lain dan beruntung lah karena ada beberapa orang pelanggan-pelanggan dari kelas-kelas lain yang mau koleksi beta punya berlangganan beta punya cerita jadi hari itu beta mulai bikin dongeng beta bikin cerita pendek lalu beta bikin komik beta bikin komik dia bilang coba bikin komik biar menarik teman-teman bilang beta bikin komik gambar beta baca komik-komik Jepang itu dulu dulu tuh beta mulai bikin karakter yang mirip-mirip dengan rambu-rambu yang orang bilang dulu ketong tuh rambu mangga isap rambu Jabrik rambu kuda lain-lain beta bikin karakter disitu dari cerita-cerita sederhana anak-anak SMP lah waktu itu nah sudah beta bikin dari situ beta 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 menyadari bahwa sastra menolong beta penghidup sastra menjadi beta punya tempat bersandar dari situ beta punya uang untuk jajan jadi setiap jam istirahat beta suseng air mulus yang tumpal ya lah beta seminta-minta lah tapi beta bisa bali sendiri bali sendiri terus beta juga bisa tabung aruan tabungan-tabungan itu bisa bantu beta untuk nanti bali beta punya keperluan kebutuhan hidup selama di Ambon supaya senter lalu minta di orang tua SMA harap orang tua lah lalu dia mulai berlanjut di SMA nah di SMA ini ceritanya mulai menarik karena waktu beta di SMA beta masuk di salah satu SMA SMA Pegeri 1 Ambon nah bagi sebagian orang waktu itu pandangan ke SMA Pegeri itu adalah SMA yang kurang berprestasi lah beta pernah dengar ada orang ada teman-teman dari sekolah lain yang bilang bahwa ekosi sekolah itu di sekolah sampah beta sangat hati sakit dan tersinggung dengan kalimat itu jadi beta bilang itu bukan sekolah sampah gitu di setiap sekolah ada apa sih ada tanpa sampah tapi menurut dong itu sekolah yang kurang berprestasi lah katanya begitu tapi ketika beta sekolah disitu kenyataannya berbeda di SMA Pegeri 1 lah beta bertemu dengan satu guru yang luar biasa satu guru yang mengenalkan beta kembali kepada Arti Pushy mengenalkan beta kepada Cairil Anwar dan kawan-kawan Anto nama Pahatu atau sekarang sudah pensiun Pahatu itu biasa Anto bikin tantangan jadi kita harus sampai di sekolah itu jam 6 pagi 6 pagi sebelum apel jam 7 1 jam itu atau kadang-kadang setengah jam itu Anto kasih kelas sastra kelas khusus kelas itu Anto mengajarkan Puisi-puisi arti-arti pushy banyak-banyak pushy banyak penulis sekali banyak penyayar dan beta rasa itu awal beta mulai beta punya semangat mulai membara kembali ketika beta lihat ini bapak guru yang beda ini bapak guru yang beta inginkan atau mengenalkan beta untuk mengenal kembali pushy-pushy itu dari situ beta bersemangat beta mulai belajar lagi tentang pushy belajar tentang sastra lalu datanglah satu momen yang paling berharga dalam hidup yaitu lomba mading tema flu burung waktu itu itu diselenggarakan oleh MMC Maluku Media Center yang waktu itu ada terdapat Kakak Rudi Fovit ada Om Asis Tuni ada Ronald Regang yang waktu itu Kakak Ronald datang juga untuk memberikan materi sebagai mantan persukan Agas dari situ Anto ajarkan jurnalistik bersama dengan Ngopar Rudi Ketong belajar sama-sama waktu itu di salah satu hotel nah itu banyak sekali anak-anak sekolah dari berbagai SMA lain datang disitu untuk belajar tentang persiapan untuk lomba mading nah Kakak akhirnya bikin lah mading Kakak punya mading beta masih ingat waktu itu dari kandang ayam Kakak bikin tema kandang ayam karena tema flu burung Kakak bikin kandang ayam kandang ayam terus ada dia punya apa namanya ruang-ruang untuk taruh karya-karya sastra kayak puisi kayak berita kayak cerpen kayak dongeng dan lain-lain dari situlah beta kumpul teman-teman dan Kakak bikin lagi cerita-cerita Kakak bikin lagi pusi-pusi jadi beta punya semangat itu dia yang kukus waktu di SMA karena bertemu dengan guru yang tepat yaitu di SMA SMA Pegeri yang luar biasa dan dari situlah beta punya modal untuk lulus ketika beta lulus SMA agak hilang beta punya punya jalan sastra beta beta dibilang untuk harus di ya dibilang untuk kuliah di fakultas teologi beta kuliah di UKIM ajar filsafat dan waktu itu beta mulai seolah-olah kehilangan beta punya punya kecintaan untuk sastra beta belajar tentang bahasa Ibrani bahasa Yunani tentang perjanjian lama baru menafsir dan lain-lain beta punya kesukaan untuk sastra itu dia mulai hilang tapi pada suatu hari ketika peringatan konflik 99 di 99 di gong perdamaian beta gabung dengan komunitas waktu itu dan beta membacakan puisi situ berjudul puisi damai waktu itu di sana ada Oparudi Fovit dan Anto bilang kalau memang usia mau belajar sastra coba usia pergi di lapangan mereka besok jam 4 sore ketika beta datang besoknya itu ada sekitar 10-12 anak-anak yang mau datang belajar puisi sehingga ada tiket masuk sehingga ada biaya apa-apa katong duduk saja melantai katong duduk di bawah patung-patung murah dan katong belajar puisi dari situ beta bersyukur beta menemukan jalan lagi setelah Pahatu sudah beta dapat Oparudi dari situlah beta mulai aktif kembali untuk menuliskan banyak-banyak puisi yang puisi-puisi itu beta tulis dari tahun ke tahun dari kemudian pica konflik 11 September waktu itu puisi itu kembali dia memberi kekuatan dengan puisi-puisi yang katong bacakan dan beta juga tulis dan bacakan merasa bahwa puisi punya kekuatan untuk mendamaikan jadi dia berubah-berubah dari puisi hanya sebagai tempat pelarian puisi hanya untuk mencari uang untuk jajan untuk tabungan puisi untuk perlombaan dia berubah sebagai puisi sebagai kekuatan puisi sebagai media perdamaian dan dari situ beta menemukan prinsip bahwa beta benar-benar sudah mencintai sastra beta sudah benar-benar mencintai puisi puisi mampu mengubah orang puisi mampu menyentuh hati manusia dan beta ketika beta berpuisi beta menjadi sesuatu yang berguna dan itu yang membuat beta ingin sekali terus berada di jalan sastra perjalanan-perjalan sastra itu akhirnya beta tekuni beta melakukan beta perjalanan dari Ambon perjalanan ke Papua dari sana beta pulang dan beta berusaha untuk menuliskan beta punya karya-karya nah teman-teman ada beberapa karya yang beta lahirkan sampai saat ini sudah lima buku yang beta cetak teman-teman bisa lihat disini beta keskenal ini adalah novel pelangi biru ini adalah buku pertama yang beta cetak ini bertema remaja tapi cerita tentang orang tua yang terlalu banyak gede pengana jadi kayak ana dalam sangkar novel pertama yang bawa beta sampai sekarang oke awalnya cetak itu pd apa namanya cetak spiral ditampak fotocopy tapi sekarang sudah bisa beri sbn itu yang pertama yang berikut hari minggu rame sekali barangkali teman-teman familiar dengan kumpulan pushy ini pushy ini sendiri buku pushy ini adalah naskah yang waktu itu lolos ke Makassar International Writers Festival 2018 MIWF di Makassar dan beta bawa beta punya naskah ini dia lolos tetapi tidak ada penerbit yang menerima naskah ini sehingga pada tahun yang sama beta ke Jakarta dalam festival Sapa Kristiani di Jakarta dan akhirnya naskah ini diterima oleh bentara dan bentara mau terbitkan buku ini buku ini sendiri akhirnya masuk dalam lima besar Kusala Sastra Katolistiwa 2019 dan beta mendapatkan penghargaan dengan buku ini sekaligus buku ini yang membawa beta untuk lolos ke menjadi salah satu penulis residensi Indonesia ke Belanda selama satu bulan untuk penelitian nah jadi buku ini sangat luar biasa sekali untuk beta punya perjalanan dan kemudian setelah itu beta mencetak satu lagi novel novel ini judulnya kalau teman-teman yang punya perjalanan pendidikan belajar susah-susah dari kampung lalu merantau di kota jauh dari keluarga jauh dari kamu punya budaya kamu punya pasangan buku ini kita rasa sangat tepat karena dia membicarakan soal itu tetapi percintaan rindu itu bukan menjadi halangan untuk mengejar impian buku ini mau bilang bahwa impian itu sangat penting yang harus kamu kejar begitu ada hal-hal yang harus kamu korbankan yang berikut dosa penyair dosa penyair ini adalah salah satu buku yang beta terbitkan di masa pandemi 2020 kolaborasi dengan grantino patir hu salah satu fotografer dan ini adalah bagaimana cara menafsir puisi dan bagaimana cara menafsir foto jadi buku ini adalah perkawinan dua itu dan teman-teman ini buku tentang penyesalan penyesalan seorang yang tidak berhasil menyatakan cintanya sampai pasangannya menikah di galau lah nah buku ini sendiri yang terakhir yang baru terbit saya tahun ini di bulan April 19 April ini adalah buku di jalan-jalan yang kita curi dia merupakan kumpulan kumpulan kenangan catatan-catatan kenangan yang mana kalau orang biasa patah hati itu kan itu sangat produktif yang patah hati itu juga ada yang melow satu bulan satu tahun galau dan lain-lain tapi ada juga yang produktif nah beta memilih jalan lebih produktif jadi ini adalah cerita patah hati kisah nyata yang beta bikin menjadi buku dan buku ini rencananya akan ada punya triloginya nah ini adalah buku yang pertama yang sudah terbit bagi teman-teman yang mengelola patah hati teman-teman bisa baca buku ini biar kalau patah hati seng bunuh diri kalau patah hati teman-teman seng pimanangis lama-lama di pantai kah kamu kasih bahu untuk orang yang salah kah tapi kamu bisa menghasilkan karya sesuatu yang baik di untuk mencegah hal buruk mending atau berkarya gitu dan itu adalah lima buku yang sejauh ini sudah beta hasilkan dan menurut beta itu masih sangat kurang beta masih banyak kekurangan harus lebih produktif harus lebih banyak menulis lagi tapi inti yang beta mau bilang disini adalah bukan untuk mau memamerkan apa jumlah buku atau karena beta sudah mampu tidak buku bukan banyak penulis di luar sana penulis meluku yang hebat-hebat yang sudah menuliskan dan menerbitkan karya jauh sebelum hari ini tetapi beta punya pesan untuk teman-teman bahwa beta adalah seorang anak desa beta ini anak petani pisang beta bapak itu petani pisang hampir sekarang dan beta simpernah sekolah sastra tetapi meluku mempertemukan beta dengan sastra konteks mempertemukan beta dengan sastra otomatis menurut beta semua orang bisa bersastra semua orang bisa menjadi penyair bisa menjadi penulis yang mana dia bisa hidup dari konteksnya dan memperkenalkan konteks itu kepada orang lain kepada dunia luar dan terutama berguna untuk orang-orangnya sendiri kepada tanahnya sendiri negerinya sendiri lebih sederhana kepada orang tua kepada teman-temannya sendiri karena kalau kata saya menulis tentang kata orang kata saya menulis tentang kata keluarga misalnya yang akan ada orang yang pernah mau menulis tentang beta pembapak atau beta pembama karena mereka bukan orang penting bagi orang lain tapi bagi beta mereka penting karena itu beta harus menjadi penulis untuk menuliskan mereka karena itu beta harus menjadi penulis untuk menuliskan tentang maluku tentang seram memperkenalkan kata untuk dunia luar memperkenalkan kata untuk banyak orang kata saya bisa mengharap selama ini orang luar yang datang tulis tentang kata orang dari berbagai negara negara di Eropa negara-negara Jerman ada Portugis ada Spanyol ada Belanda yang datang tulis tentang kata hari ini kata harus bisa menulis anak negeri harus bisa menulis tentang dirinya sendiri tentang sejarahnya sendiri tentang budayanya sendiri karena itu literasi yang kita mau bilang disini adalah literasi sangat penting literasi bukan hanya baca tulis literasi itu mencakup semua tentang cara hidup tentang cara kata bersosialisasi kata beradaptasi tentang cara kata bertahan tentang cara kata mempertahankan kata punya budaya menghadapi globalisasi itu semua adalah literasi karena itu teman-teman jangan pernah membenci sastra teman-teman punya kemampuan teman-teman punya kelebihan teman-teman yang punya bakat jangan sampai mati dalam artian jangan bunuh diri hanya dengan kata menulis itu tidak akan hidup menulis itu pekerjaan sampingan menulis itu pengangguran penulis itu pengangguran dan beta mau titip pesan untuk orang tua ketika anak-anak punya kemampuan untuk menulis jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang rendah karena menulis itu pekerjaan yang sangat mulia dan penulis sekarang bisa hidup penulis bisa makan penulis bukan tidak bisa bertahan hidup penulis bisa cari uang sendiri untuk dia penghidup penulis bisa berkuliah dengan dia penguang sendiri penulis bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain dan itu jangan sampai dibunuh bakatnya tapi bantu dan topang anak-anak untuk mau menjadi penulis karena pekerjaan itu bukan pekerjaan yang menurut beta gampangan bukan pekerjaan yang itu pekerjaan yang sangat merdeka pekerjaan yang tidak memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain memikirkan banyak hal dan ya barangkali itu yang bisa beta sampaikan literasi sangat penting mari kita sama-sama kasih maju literasi di Maluku sama-sama katong lahirkan banyak-banyak penulis muda teman-teman semangat saya usah khawatir karena saya ada penerbit dan lain-lain teman-teman siap naskah jalan untuk menuju penerbit di luar itu sangat banyak dan semoga suatu saat ada penerbit disini pemerintah mau bantu kata orang kata orang-kata orang mau terima sastra semua orang mau menyadari bahwa sastra itu penting dan sama-sama katong kolaborasi untuk mengembangkan sastra ini ke depan intinya maju terus itu sastra dan tepat hari ini 2 Mei 2021 kita mau mengucapkan selamat memperingati hari pendidikan nasional semoga pendidikan di Maluku semakin maju stop korupsi-korupsi dan pendidikan kerja jujur supaya katong punya adik-adik generasi ini bisa maju pendidikan Maluku bisa maju dan kita mau mengucapkan terima kasih kepada Swiss Bell Hotel Ambon yang kebetulan yang kebetulan hari ini juga merayakan ulang tahun yang ke-11 semoga semakin jaya dan semakin baik memberikan ruang kepada katong untuk terus berkolaborasi dan juga selamat ulang tahun untuk beta sendiri yang hari ini juga berulang tahun hanya domen ini hari yang sangat istimewa dan semoga panjang umur untuk hal-hal baik yang kita kerjakan bersama terima kasih untuk Dino Makrame yang sudah mendukung terima kasih untuk teman-teman Kartope Sondorsono Farid Gracia kawan-kawan yang sudah selama ini mendukung Kartope Maluku terima kasih untuk perjalanan sampai saat ini Labra Klein Kintal Sapanggal Bingkel Sastra Maluku orang-orang yang beta yang bisa sebut satu persatu terima kasih atas yang punya dukungan semua untuk beta sejauh ini sama-sama maju ke tong angka sastra di Maluku salam hormat amatur